Alam mana seperti alamku Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku Tidak ada yang penting berisah Mengharap pembebasan Bagi semua yang percaya padanya Alam mana seperti alamku Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku Tidak ada biar hatiku bertang Bintu jadi pemenang Alam mana seperti alamku Tidak ada yang penting berisah Selamat pagi Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan Engkau telah anugerahkan hari ini Kepada kami semua Engkau anugerahkan kami badan yang sehat Sehingga kami bisa bangun dan Bisa beraktivitas lagi Seperti biasa Bapak kalau sebentar kami akan mendengarkan Firmanmu ya Bapak Persiapkan hati kami supaya Apa yang kami dengar Apa yang disampaikan Bisa menjadi petunjuk dalam Perdomen hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami dapatkan dan mencap syukur Amin Hikmat pagi pada hari ini Mengambil tema Suci dari segala kejahatan Dan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Bacaannya diambil dari 1 Yohanes 1 Ayat 5-10 Tapi kita berfokus pada 1 Yohanes 1 Ayat 8-9 Yang berbunyi demikian Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Ibu Bapak Jemaatnya dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada banyak definisi tentang pernikahan Jika dimaknai dari sudut pandang positif Pernikahan merupakan berkat dan momen terindah Yang dinantikan sepasang insan Untuk menikmati kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga Pernikahan yang dibangun diharapkan dapat terus langgeng Dan menciptakan kebahagiaan selamanya Sedangkan dari sudut pandang negatif Pernikahan adalah babak kehidupan sepasang insan Yang mencari-cari masalah Mereka akan menemukan perbedaan yang tajam Rasa pahit dan sakit Akibat jauhnya harapan dengan kenyataan Rasa hambar Serta kecewa sebagai bentuk frustasi Menjalani terjalnya kehidupan berumah tangga Oleh karena itu ada ungkapan bijak demikian Setiap orang bisa menikah Tetapi hanya Allah yang dapat menciptakan Sebuah kehidupan pernikahan yang sejati Ungkapan ini benar Karena setiap orang dapat merencanakan Dan melaksanakan pernikahan Namun menikmati kehidupan pernikahan yang harmonis Dan bertahan dalam kebahagiaan Sampai kematian memisahkan Bukanlah usaha dari manusia semata Dalam beberapa kasus keluarga Mereka telah mengawali perjalanan rumah tangga dengan baik Mereka berusaha saling mencintai Dan saling membahagiakan Namun tidak jarang muncul perselisihan Bahkan bisa kandas perjalanan rumah tangga mereka Oleh karena keegoisan dan kemarahan Yang tak terkendalikan Mereka saling memaksakan kebenaran pribadi Dan menuntut untuk dimengerti Mengapa semua itu dapat terjadi? Rasul Yohanes memberikan jawaban yang penting Untuk menjadi perhatian dan refleksi Bagi semua keluarga-keluarga Kristen Rasul Yohanes memberikan pengajaran Bahwa semua orang perlu Mengaku diri sebagai orang-orang berdosa Dosa itulah yang menyebabkan setiap orang Jatuh dalam keegoisan Mudah berdusta Hidup dalam kegelapan Dan tidak melakukan kebenaran Semua orang wajib datang kepada Yesus Kristus Yang mampu memberikan pengampunan Dan menyucikannya dari segala kejahatan Keluarga-keluarga Kristen Mesti menyadari keberdosaannya Sehingga selalu mendekat Dan memohon pengampunan daripada Tuhan Pernikahan yang sejati Membutuhkan pemulihan dari Tuhan Tuhan Yesus Sumber pengampunan Dan penyucian dari segala kejahatan Amin Mari kita masuk di dalam doa Bapak Surgawi kami menyadari Bahwa di dalam menjalani kehidupan rumah tangga Tidak selalu dapat berjalan Sebagaimana yang kami harapkan Ada kalanya ketidakmengertian Percecokan Permasalahan Terjadi di dalam kehidupan Pernikahan kami Atau di tengah keluarga kami Oleh sebab itulah Kami memohon Belas kasihan dan kemurahan muya Allah Melingkupi setiap kami Keluarga-keluarga Kristen Anggota jemaah dan simpatisan GKI Karangsaru secara khusus Dan setiap anak-anak Tuhan Dimanapun berada Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan Untuk menjalani kehidupan rumah tangga Atau kehidupan keluarga kami Sehingga ketika kami melakukan Hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan Kami diingatkan Dan kami datang kepada Tuhan Memohon pengampunan Memohon pemulihan yang daripada Tuhan Sehingga kami boleh dibenarkan Dan kami boleh hidup seteru Dengan ketetapan Tuhan Dan itu berdampak baik Bagi kehidupan keluarga kami Terima kasih Bapak Surgawi Untuk firman Tuhan yang mengingatkan Setiap kami Bahwa kami ini adalah Manusia-manusia yang berdosa Dan membutuhkan kekuatan Penyertaan pimpinan Tuhan Untuk mengarahkan kami Hidup di dalam kebenaran-Mu Oleh sebab itu Setiap pagi kami memohon Tuhan berkenan menyucikan Dan menguduskan kami semua Sehingga hidup yang kami jalani Adalah kehidupan yang menyenangkan Hati Tuhan Terima kasih untuk kasih setia Tuhan Dan kami mempersembahkan hari ini Dan segala aktivitas kami Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua